Tetap bertekun dan bersetia 2 Timotus 2 ayat 12 dan 13 Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Mereka yang bertekun, bahasa Yunaninya hupo meno Dan tetap bertahan di dalam iman sehingga kesudahan akan hidup Mati 10 ayat 22 dan memerintah dengan Kristus wahyu 20 ayat 4 Pada hari penghakiman Kristus akan menyangkal mereka yang tidak bertekun Dan yang menyangkal dia dalam perkataan atau perbuatan Mati 10 ayat 33 Kristus pasti akan menggenapi janji-janji Mati 10 ayat 32 dan peringatannya kepada kita Kesetiaan Tuhan adalah penghiburan bagi mereka yang tetap setia 1 Thessalonica 5 ayat 24 dan Ibrani 10 ayat 23 Dan peringatan yang serius bagi mereka yang meninggalkan iman dalam Kristus Allah telah mengatakan bahwa ia setia dan ia harus tetap setia kepada firmannya Seperti tertulis dalam Titus 1 ayat 2 Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal Yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta Marilah kita tetap bertekun dan bersetia sampai kepada akhirnya Semoga Tuhan Yesus memberkati